Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT Masih lagi kita pada hari ini diberikan ni'mat keimanan, kesihatan, kelapangan masa Untuk kita sama-sama berkumpul di majlis ilmu ini Walaupun secara online dan kita terus berdoa Semoga keadaan kembali pulih Supaya dalam minggu-minggu yang akan datang Kita akan dapat kembali melangsungkan kelas-kelas dan kuliah kita secara fizikal di masjid InsyaAllah Hari ini masuk minggu yang ketiga Dalam siri kuliah kita yang bertajuk Hadis bertema tentang keluarga Dan seperti yang sedia maklum Dan saya sudah jelaskan pada minggu yang pertama kemarin Walaupun dalam kuliah ini Tumpuan utama kita adalah terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW Iaitu kata-kata baginda Perbuatan dan juga persetujuan Daripada Rasulullah SAW Itu merupakan tumpuan utama kita Tapi kita juga tak lepas daripada Sesetengah waktu mungkin kita akan lihat Dan kita akan cuba ambil iktibar Daripada kisah-kisah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran Yang mana semuanya bersangkut paut Dan ada kaitan tentang keluarga Dan hari ini insyaAllah Antara kuliah di mana kita akan lihat kepada kisah-kisah dan ayat-ayat Yang ada dalam Al-Quran Tema kita pada minggu ini adalah dialog ayah dan anak Yang ada di dalam Al-Quran InsyaAllah kita lihat sama-sama Tanpa kita melingahkan lagi Kita lihat kepada kisah yang pertama Iaitu gambaran hubungan di antara seorang anak Nabi Yusuf AS bersama ayahnya Iaitu Nabi Yaakob AS Di mana di dalam surah Yusuf Menggambarkan keakraban di antara mereka Sehinggakan Nabi Yusuf AS boleh mendekati ayahnya Dan menceritakan kepada ayahnya tentang mimpi yang dialaminya Dalam surah Yusuf ayat yang keempat Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya Wahai ayahku Sesungguhnya Aku mimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku Jadi kita lihat dalam ayat ini sahaja Bagaimana Nabi Yusuf AS Dalam tidurnya beliau menerima sesuatu mimpi Lalu apabila beliau sedar daripada tidurnya Lalu mencari ayahnya Dia tahu bahawasanya dia boleh ceritakan perkara ini kepada ayahnya Ini menunjukkan keakraban di antara mereka Ayahnya merupakan seseorang yang senang untuk didekati Seseorang yang terbuka untuk anaknya bercerita Dan menyampaikan mimpinya sendiri Walaupun mimpi ini merupakan sesuatu perkara yang peribadi Berapa ramai di antara kita mungkin sebagai seorang tua Anak-anak kita selesa untuk datang kepada kita Dan kongsikan kepada kita Selain daripada mimpi, perkara-perkara peribadi yang lain Perkara yang berlaku di luar, di sekolah bersama kawan-kawan mereka dan sebagainya Ini menunjukkan bahawasanya Antara Nabi Yaakub AS, seorang ayah Dan anaknya Nabi Yusuf AS Mereka mempunyai hubungan yang amat baik Yang amat akrab Dan si anak mendapati bahawasanya Ayahnya itu mudah untuk didekati Dan boleh bercerita kepadanya Yang menariknya, di dalam Al-Quran Bukanlah ini satu-satu kisah Di mana si ayah dan si anak berkongsi tentang Sesuatu mimpi Kalau kita lihat juga di dalam surah As-Safat Ayat 102 Di sini perbualan antara Nabi Ibrahim AS dan anaknya Iaitu Nabi Ibrahim pula sebagai seorang ayah Beliau yang mengalami Sebuah mimpi, sesuatu mimpi Lalu beliau ceritakan kepada anaknya Dan meminta pendapat daripada anaknya Dalam surah As-Safat ayat 102 Kata-kata Nabi Ibrahim AS kepada anaknya Wahai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpiku Aku menyembelihmu Lalu apakah pandanganmu? Ditanya pendapat daripada anaknya Lalu Nabi Ismail menjawab Wahai ayahku Tunaikanlah perintah itu Engkau akan dapati Aku adalah dengan izin Allah Di kalangan orang-orang yang sabar Lalu Nabi Ismail AS sampaikan kepada ayahnya Wahai ayahku Seperti mana yang engkau lihat di dalam mimpi Itu adalah perintah daripada Allah Engkau lakukanlah Seperti mana yang telah diperintah InsyaAllah aku di kalangan orang-orang yang sabar Subhanallah kita lihat hubungan di antara Si ayah Nabi Ibrahim AS Dan Nabi Ismail AS Mereka akrab Dan mereka rapat Mereka mempunyai kepercayaan di antara Satu sama lain Bahawasanya mereka boleh kongsikan tentang Perkara penting ini Tentang perkara peribadi ini Tentang mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS Dan Nabi Ibrahim bukan hanya bercerita Kepada anaknya Tetapi menunjukkan bahawasanya Beliau hormat Anaknya sendiri Dan bertanya pendapat Daripada anaknya Apakah pandanganmu Lalu apakah pandanganmu terhadap perkara ini Terhadap mimpi ini Seterusnya Nabi Ismail AS Si anak mengongsikan pendapatnya Tentang mimpi yang telah dialami oleh ayahnya Ini semua menunjukkan kepercayaan Menunjukkan keakraban Menunjukkan sikap saling hormat Menghormati antara ayah Si ayah menghormati si anak Bertanya pendapat daripada si anak Dan si anak juga Menyuruh ayahnya untuk Ikut seperti mana Yang telah diperintah oleh Allah SWT Ayah dan anak Yang mana mereka dua-dua beriman Mereka dua-dua taat terhadap perintah Allah Dan mereka juga diantara mereka Saling menghormati Saling mempercayai Dan mempunyai hubungan yang akrab Itulah contoh yang menjadi teladan bagi kita semua Dan kita Dalam keluarga kita sendiri Dalam hubungan kita bersama anak-anak kita Mestilah kita cuba untuk adakan Untuk kita bina keakraban bersama anak-anak kita Supaya kita harapkan Anak kita mendapati bahasanya kita sebagai orang tua Mudah untuk didekati Dan menyenangkan Sekiranya mereka dapat kongsikan Apa-apa kerisauan tentang Perkara-perkara yang berlaku Mereka boleh sahaja datang kepada kita Dan mereka boleh ceritakan kepada kita Kita juga sebagai orang tua Apa sahaja yang berlaku kepada diri kita Perkara penting dan sebagainya Ataupun perkara seharian sekalipun Tunjukkan hormat kita kepada anak-anak kita Dengan kita tanya pendapat mereka Bukan hanya kita ikut Pertimbangan kita sahaja Tapi tanya juga pendapat mereka Ini akan memberikan mereka Keyakinan dan Perasaan bahasanya mereka ini Dihormati oleh orang tua mereka sendiri Seterusnya kalau tadi kita ceritakan Tentang mimpi-mimpi yang dialami Bagaimana si ayah dan anak-anak mereka Selesa untuk berkongsi mimpi Antara satu sama lain Seterusnya kita lihat Dalam situasi di mana Nasihat yang ingin disampaikan Da'wah yang ingin disampaikan Kepada ahli keluarga kita Kalau kita lihat Ahli keluarga kita melakukan Sesuatu kejahatan Keburukan Mereka berada di dalam Sesuatu kemungkaran Bagaimana kita ingin menyampaikan nasihat Dan kita ingin menarik mereka Ke arah kebenaran dan kebaikan Pertama sekali kita lihat Contoh dan kisah Nabi Ibrahim AS Dan juga ayahnya sendiri Dan kita sedia maklum Bahawasanya masyarakat Pada ketika itu Masyarakat Nabi Ibrahim Mereka merupakan Orang yang tidak beriman kepada Allah SWT Malah mereka menyembah berhala Begitu juga ayah kepada Nabi Ibrahim AS Tidak beriman kepada Allah SWT Lalu Nabi Ibrahim Melihat ayahnya berada di atas Di dalam sebuah kemungkaran Ingin membetulkan Dan mengajak ayahnya Kepada kebenaran Lalu bagaimana pendekatan Yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS Kita lihat di dalam surah Margam Ayat 42 Ketika mana Nabi Ibrahim Berkata kepada ayahnya Wahai ayahku Mengapa engkau menyembah Sesuatu Yang tidak boleh mendengar Dan tidak boleh melihat Bahkan Ia tidak boleh Ia tidak boleh Memberikan engkau Apa-apa manfaat Jadi nasihat yang ingin disampaikan Daripada Nabi Ibrahim Kepada ayahnya Ayahnya melakukan Satu kemungkaran yang besar Satu dosa yang besar Iaitu Tidak beriman kepada Allah SWT Dan menyembah berhala Tapi Nabi Ibrahim Tidak terus tinggalkan keluarganya Begitu sahaja Ataupun Tidak terus Tidak terus Memarahi Mengherdit Mengangkat suara Kepada ayahnya Tetapi Memanggil dengan cara yang lembut Iaitu lafaz yang digunakan pun Ya abati Panggilan yang lembut Panggilan yang mesra Yang mana senang untuk didengari Oleh ayahnya Kemudian Tidak terus menyatakan bahwasanya Ayah salah Engkau salah Engkau buat dosa yang besar Engkau kafir Tidak terus Direct Tidak terus Mengangkat suaranya Dengan cara yang kasar Tetapi Mengajak ayahnya Untuk fikir semula Adakah Apa yang dilakukan itu Sesuatu perkara yang betul Wahai ayah Kenapa engkau Menyembah sesuatu Yang tidak boleh mendengar Dan tidak boleh melihat Bahkan Tidak boleh memberikan Engkau Apa-apa manfaat Cara yang Diajukan adalah Dia Mengajak Ahli keluarganya itu Ayahnya itu Untuk fikirkan semula Adakah Apa yang dia lakukan Itu perkara yang betul Ataupun tidak Begitu juga Kita Dengan ahli keluarga kita sendiri Apabila kita melihat Ahli keluarga kita Melakukan sesuatu Kesalahan Bukan terus kita Memarahi dan Mengherdik mereka Menjatuhkan maruah mereka Memalukan mereka Di hadapan orang lain Tidak Tapi kita Tegur dengan cara yang baik Dengan cara peribadi Kita jumpa secara sendiri Kita tegur dengan cara yang baik Dan kita ajak mereka Untuk fikirkan Adakah Apa yang mereka lakukan ini Perkara yang betul Ataupun tidak Selain daripada Kisah Nabi Ibrahim Boleh juga kita lihat Kepada kisah Nabi Nuh Alayhi Salam Kalau tadi Nabi Ibrahim Sebagai seorang anak Ingin menyampaikan Nasihat kepada Ayahnya Di dalam kisah Nabi Nuh Nabi Nuh pula Sebagai seorang ayah Ingin menyampaikan Nasihat kepada Anaknya sendiri Iaitu Apabila Negeri itu Dialami Banjir Dilanda oleh Banjir yang besar Dan Nabi Nuh Melihat anaknya ini Tidak beriman Masih lagi bersama-sama Orang yang kafir Dan mereka Tidak menaiki Bahtera yang dah Disiapkan Supaya mereka dapat Selamat Nabi Nuh Sebagai seorang ayah Sayang Terhadap Anaknya sendiri Lalu ingin Mengajak anaknya Untuk bersama-sama Mereka Menaiki bahtera Bersama orang-orang Yang beriman Supaya anaknya Sendiri ini Dapat selamat Bersama mereka Walaupun Dia melihat Anaknya Melakukan sesuatu Kemungkaran Tidak beriman Kepada Allah Tidak menerima Ajaran Tidak menerima Ajaran Yang disampaikan Oleh Nabi Nuh Alayhi Salam Sendiri Tetapi Tidak terus Mengabaikan Anaknya Begitu sahaja Tapi masih lagi Ingin menarik Anaknya Kepada Kebenaran Kata Nabi Nuh Alayhi Salam Dalam surah Hud Ayat 42 Dan Nabi Nuh Memanggil Anaknya Yang sedang Berada Di tempat Yang terpisah Daripadanya Wahai Anakku Naiklah Bersama-sama Kami Dan Janganlah Engkau Tinggal Dengan Orang-orang Yang kafir Subhanallah Nabi Nuh Alayhi Salam Dalam saat-saat Yang getir Negerinya Hampir Dilanda banjir Dan semua orang Akan binasa Termasuk Anaknya Sekiranya Anaknya ini Tidak menaiki Bahtera Yang sudah Disiapkan Masih lagi Sampaikan Dengan cara Yang lembut Lafaz yang Digunakan Ya Bunanya Ya Bunanya Kem Ma'ana Ya Bunanya Wahai Anakku Tidak Meninggikan Suara Tidak Terus Mengherdik Anaknya Tidak Terus Menjerit Dan sebagainya Tetapi Panggil Dengan cara Yang lembut Yang senang Untuk Didengari Wahai Anakku Ya Bunanya Naiklah Bersama Sama Kami Menunjukkan Kasih Sayangnya Sebagai Seorang Ayah Rahmahnya Terhadap Anaknya Tak Sampai Hati Tak Sanggup Melihat Anaknya Binasa Tenggelam Bersama Orang Yang kafir Naiklah Bersama Kami Masih Lagi Mengajab Mungkin Kita Kalau Lihat Ahli Keluarga Kita Melakukan Sesuatu Kesalahan Lagi Kita Jauhkan Kita Ingin Buang Kita Tak Nak Kaitkan Diri Tidak Nabi Nuh Ingin Masih Lagi Mengajak Anaknya Untuk Naiklah Bersama Sama Kami Janganlah Engkau Tinggal Bersama Orang Orang Yang kafir Subhanallah Banyak Sekali Pengajaran Dan Iktibar Yang Boleh Kita Ambil Daripada Kisah Kisah Ini Seterusnya Juga Kita Lihat Kisah Antara Nabi Zakaria Dan Anak Perempuan Yang Ada Di Bawah Tanggungannya Iaitu Mariam Mariam Ini Bukanlah Anak Kandung Kepada Nabi Zakaria Tetapi Daripada Usia Yang Kecil Daripada Usia Yang Muda Mariam Ini Dijaga Dan Dibesarkan Oleh Nabi Zakaria Lalu Nabi Zakaria Merupakan Seseorang Yang Bertanggung Jawab Yang Memberikan Perhatian Kepada Mariam Yang Menjadi Seseorang Yang Senang Untuk Didekati Yang Disenangi Oleh Mariam Dan Dalam Satu Situasi Diceritakan Di dalam Al-Quran Bahawasanya Nabi Zakaria Melihat Sesuatu Yang Tak Kena Melihat Sesuatu Perkara Yang Pelik Yang Janggal Yang Berlaku Kepada Mariam Iaitu Mariam Merupakan Seseorang Yang Rajin Beribadah Sentiasa Berada Di Tempat Ibadahnya Di dalam Mihrab Tetapi Setiap Kali Nabi Zakaria Menziarahi Dan Melihat Mariam Datang Kepada Mihrab Nabi Zakaria Melihat Bahawasanya Ada Rezeki Ada Buah-buahan Yang Ada Di Sisi Mariam Lalu Menjadi Persoalan Kepada Nabi Nabi Zekaria Dari Dari Mana Mariam Dapatkan Buah-buahan Ini Kerana Tidak Mungkin Mariam Mendapatkan Buah-buahan Rezeki Ini Dengan Sendirinya Kita Lihat Di dalam Surah Ali Imran Ayat 37 Setiap Kali Nabi Zakaria Masuk Untuk Menemui Mariam Di Mihrab Dia Akan Dapati Rezeki Iaitu Buah-buahan Yang Luar Biasa Di Sisinya Nabi Zakaria Bertanya Wahai Mariam Dari Mana Engkau Dapat Buah-buahan Ini Lalu Mariam Menjawab Ini Adalah Rezeki Daripada Allah Sesungguhnya Allah Memberikan Rezeki Kepada Sesiapa Yang Dikehendakinya Dengan Tidak Dikira Lalu Ini Adalah Gambaran Teladan Yang Ditunjukkan Oleh Nabi Zakaria Terhadap Anak Perempuan Di Bawah Jagaannya Mariam Melihat Sesuatu Perkara Yang Pelik Sesuatu Yang Tak Kena Tetapi Tidak Terus Menghukum Tidak Terus Menyalahkan Tetapi Nabi Zakaria Pantau Terlebih Dahulu Dalam Ayat Ini Menggambarkan Bahawasanya Perkara Ini Telah Beberapa Kali Berlaku Bukan Baru Berlaku Satu Kali Terus Ditegur Dan Dimarahi Dan Sebagainya Tetapi Beberapa Kali Berlaku Dan Nabi Zakaria Hanya Memantau Setelah Beberapa Kali Memantau Baru Baginda Nabi Zakaria Bertanya Dahulu Sebelum Baginda Menghukum Dan Mengambil Tindakan Memarahi Mariam Dan Sebagainya Bertanya Dahulu Wahai Mariam Dari Dari mana Engkau Dapatkan Buah-buahan Ini Tidak Terus Menyalahkan Mariam Tidak Terus Memarahi Mariam Kerana Mencuri Dan Sebagainya Ini Adalah Sikap Yang Baik Yang Boleh Kita Terapkan Terhadap Anak-anak Kita Sendiri Apabila Kita Lihat Anak-anak Kita Membuat Sesuatu Kesalahan Ataupun Kita Lihat Kelakuan Mereka Tak Kena Ada Sesuatu Yang Tak Kena Yang Pelik Yang Sedang Mereka Lakukan Bukan Terus Kita Serkap Jarang Dan Kita Terus Membuat Andaian Kita Sendiri Terus Kita Menyalahkan Mereka Kalau Perkara Itu Masih Samar-samar Kita Sendiri Tak Tahu Jangan Kita Terus Menghukum Mereka Kita Pantau Terlebih Dahulu Kemudian Kita Bertanya Dengan Cara Yang Baik Sebelum Kita Menghukum Dan Kita Menyalahkan Mereka Kerana Itu Mungkin Hanya Akan Menimbulkan Keburukan Hanya Akan Membuat Anak Kita Rasa Bahawasanya Ibu Dan Ayah Tidak Mempercayai Dirinya Langsung Tidak Memberikan Dirinya Ruang Untuk Menjelaskan Apa Yang Sedang Berlaku Tidak Sebaliknya Kita Letakkan Kepercayaan Kepada Anak-anak Kita Kalau Ada Perkara Yang Tak Kena Kita Tanya Dengan Cara Yang Baik Kita Pantau Dan Kita Tanya Sebelum Kita Membuat Andayan Kita Sendiri Kadang Apabila Kita Membuat Andayan Kita Membuat Kesimpulan Kita Sendiri Itu Yang Lebih Akan Merusakkan Hubungan Ataupun Nasihat Yang Ingin Kita Sampaikan Kepada Anak-anak Kita Seterusnya Akhir Sekali Kita Lihat Kalau Kita Sebut Tentang Perbualan Antara Ayah Dan Anak Di Dalam Al-Quran Tentu Sekali Kita Tak Akan Lepas Daripada Sebut Tentang Kisah Luqman Yang Menasihati Anaknya Wasiat Luqman Terhadap Anaknya Dan Dalam Beberapa Potong Ayat Diberikan Gambaran Bahawasanya Pesanan-pesanan Yang Diberikan Luqman Kepada Anaknya Pertama Sekali Asasnya Nasihat Yang Pertama Adalah Beriman Kepada Allah Jangan Persekutukan Allah Lalu Dibina Asasnya Dahulu Akidah Kepercayaannya Dahulu Disampaikan Kepada Anaknya Ya Bunanya La Tushrik Billah Wahai Anakku Janganlah Kamu Mempersekutukan Allah Janganlah Kamu Sembah Selain Allah Itulah Yang Paling Asas Kita Apabila Kita Didik Anak Kita Pertama Sekali Kita Inginkan Mereka Ada Kepercayaan Yang Betul Mereka Beriman Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Seterusnya Setelah Itu Barulah Kita Ajarkan Kepada Mereka Tentang Ibadah Seperti Yang Ditunjukkan Oleh Luqman Dalam Ayat Yang Seterusnya Dikatakan Kepada Anaknya Ya 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 Bunanya Aqimis Salah Wa Amur Bil Ma'ruf Wan Ha'anil Munkar Wahai Anakku Dirikanlah Salat Serta Lakukanlah Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar Jadi Perkara Paling Asas Tadi Adalah Membina Keimanan Keyakinan Yang Betul Beriman Kepada Allah Jangan Mempersekutukan Allah Seterusnya Lakukanlah Ibadah Dirikanlah Salat Kita ajarkan Kepada Anak-anak Kita Salat Dan Lakukan Perkara Yang Baik Tinggalkanlah Kemungkaran Amar Ma'ruf Nahi Munkar Baru Setelah Itu Diajarkan Tentang Akhlak Akhlak Dan Keperibadian Yang Baik Dalam Ayat-ayat Yang Seterusnya Antara Nasihat Luqman Kepada Anaknya Adalah Bersabarlah Di atas Segala Bencana Yang Menimpa Dan Sekiranya Engkau Berjalan Janganlah Engkau Berjalan Di atas Muka Bumi Dengan Berlagak Sombong Janganlah Sombong Dan Rendahkanlah Suaramu Janganlah Tinggikan Suara Itu Adalah Antara Ciri-ciri Akhlak Yang Murni Keperibadian Yang Baik Yang Cuba Ingin Kita Terapkan Di dalam Anak-anak Kita Jadi Tiga Perkara Terutamanya Pertama Sekali Kita Bina Kepersayaan Yang Betul Seterusnya Kita Latih Mereka Untuk Melakukan Ibadah Selain Daripada Itu Amat Penting Juga Adalah Kita Bina Keperibadian Mereka Supaya Mereka Membesar Menjadi Seorang Insan Yang Mulih Jadi Subhanallah Dalam Dalam Beberapa Kisah Ini Sahaja Dalam Beberapa Ayat Al-Quran Ini Kita Dapat Ambil Aktibar Dan Cuba Untuk Kita Terapkan Dalam Ahli Keluarga Kita Sendiri Kita Sebagai Seorang Ibu Dan Ayah Tanggungjawab Kita Bukan Hanya Mengurus Rumah Bukan Hanya Mencari Nafkah Lalu Kita Biarkan Anak Kita Membesar Dengan Dia Lakukan Apa Sahaja Yang Dia Suka Tidak Kita Sebagai Ibu Dan Ayah Kita Juga Mempunyai Peranan Yang Amat Besar Dan Kita Mempunyai Tanggungjawab Untuk Menyampaikan Nasihat Menyampaikan Kebaikan Menyampaikan Teguran Dengan Cara Yang Baik Kepada Anak Anak Kita Kalau Kita Lihat Sesuatu Yang Tak Kena Kita Pantau Dan Kita Tanya Terlebih Dahulu Sebelum Kita Membuat Andaian Dan Kesimpulan Kita Sendiri Dan Kita Sebagai Seorang Ayah Kalau Kita Ingin Menegur Sekalipun Dengan Tanpa Kita Meninggikan Suara Tanpa Kita Menjatuhkan Maruah Anak-anak Kita Dan Andalah Kita Bina Keakrabah Bina Hubungan Yang Baik Kemesaan Antara Diri Kita Sebagai Orang Tua Dan Juga Anak-anak Kita Supaya Mereka Rasa Selesa Terhadap Ibu Ayah Mereka Mereka Rasa Bahawasanya Kita Ini Sentiasa Terbuka Dan Senang Untuk Didekati Mereka Menyenangi Keberadaan Kita Kewujudan Kita Dan Mereka Boleh Kongsikan Apa Saja Perkara Yang Sedang Berlaku Sekalipun Perkara Itu adalah Perkara-perkara Yang Peribadi Kerana Kalau Mereka Tidak Berkongsi Kepada Kita Tidak Bertanya Kepada Kita Kita Tak Tahu Mungkin Mereka Akan Cari Kawan-kawan Yang Lain Yang Mungkin Kita Tak Kenal Kita Tak Tahu Baik Buruknya Ataupun Cari Dari Internet Yang Mungkin Sumber-sumbernya Kita Tidak Pasti Tidak Jelas Betul Betul Ataupun Tidak Maka Yang Paling Baik Adalah Kita Sendiri Sebagai Orang Tua Sebagai Seorang Ibu Dan Ayah Kita Sediakan Tempat Yang Selamat Bagi Anak-anak Kita Pintu Kita Sentiasa Terbuka Supaya Mereka Senang Untuk Dekati Kita Dan Mereka Boleh Kongsikan Apa Sahaja Sekiranya Kita Lihat Sesuatu Kesalahan Yang Mereka Lakukan Kita Cuba Untuk Tegur Dengan Cara Yang Baik Kerana Itu Adalah Nasihat Nasihat Kita Sampaikan Sesuatu Kebenaran Untuk Menarik Orang Itu Bukan Kita Nasihat Tetapi Dengan Cara Yang Mengherdik Kita Meninggikan Suara Kita Memalukan Orang Itu Sehingga Orang Itu Menjadi Lebih Jauh Daripada Kebenaran Perkongsian Yang Pendek Pada Minggu Ini Yang Mana Kita Berikan Tumpuan Kita Kepada Ayat-ayat Dan Kisah-kisah Dalam Al-Quran Timanya Adalah Dialog Antara Ayah Dan Anak InsyaAllah Ada Manfaatnya Dan Kita Teruskan Kepada Kuliah Yang Seterusnya Tema Yang Seterusnya Pada Minggu Hadapan InsyaAllah Kita Akhiri Kuliah Pada Minggu Ini Dengan Tasbih Kafarah Dan Suratul Asr Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Ant Astaghfiruka Wa Atubu Ilaih Bismillahir Rahmanir Rahim Wal Asri Innal Insana La Fih Kusr Illalladzina Amanu Wa Amilu Salihat Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bilh Sabri Sekian Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh